Intro Presiden Jokowi Dodo menyebut kondisi dunia pers Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Hal itu disampaikannya saat membuka puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2023 di GSG Pemprov Sumatera Utara Medan, Kamis 9 Februari 2023. Menurut Jokowi, persoalan pers saat ini bukan lagi soal kebebasan dalam membuat sebuah berita, namun masalah utamanya adalah pemberitaan yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi pers nasional kepada bangsa dan negara. Sejak awal-awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. Jokowi juga menceritakan bahwa dirinya mempunyai pengalaman pribadi yang dalam dan bersahabat dengan insan pers. Jalan bareng ke kampung, ke pasar, ke desa, kenelayan dengan rekan-rekan wartawan. Dan terbukti insan pers telah membuka harapan sejak menjadi wali kota, gubernur hingga menjadi presiden. Dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan pers. Selalu itu yang kita suarakan. Tapi sekarang apakah isu utamanya tetap sama? Menurut saya sudah bergeser. Karena kurang bebas, apalagi kita sekarang ini. Pres sekarang ini mencakup seluruh media informasi yang bisa tampil dalam bentuk digital. Semua orang bebas membuat berita dan sebebas-bebasnya. Sekarang ini masalah yang utama menurut saya adalah membuat pemberitaan yang bertanggung jawab. Sekaligus mengucapkan terima kasih kepada pers nasional atas kontribusinya kepada bangsa dan negara. Sejak awal, awak media berkontribusi besar dalam menyuarakan ajakan perjuangan kemerdekaan, menyuarakan inovasi-inovasi pembangunan, dan menjadi penopang utama demokratisasi. HPN 2023 di Medan ini mengusung tema Pes Bebas Demokrasi Bermertabat, yang diisi juga dengan penyerahan penghargaan anugerah jurnalistik Adinogoro, anugerah kebudayaan bagi 10 kepala daerah di Indonesia, salah satunya Bupati Pesawaran Dendi Ramadona, dan penerima Preskat No. 1, salah satunya Ketua Dewan Kehormatan PWI Lampung, Dr. Iskandar Zulkarnain. Tampak hadir Ketua NPR Bambang Susatyo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate, Menteri BUFN Erick Thohir, Ketua Dewan Pes Nini Rahayu, dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, yang juga pernah menjawab HPN 2023, Atal S. Depari. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan. Kita beri tepuk tangan yang paling beriah untuk Hari Pers Nasional 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.